Saya mengajak semua yang berjuang, yang bersaing dalam pilkada ini Mari kita bersaing secara baik, kita bersaing secara kristian Sambil kita tidak melakukan hal-hal saling menjatuhkan, saling menyudutkan, saling mempersalahkan Satu kandidat terhadap kandidat yang lain Ya mungkin ini sambil kita berdoa, tentunya kita menyerahkan seluruh kegiatan proses pilkada ini Pada penyelenggaraan Tuhan, kita berharap bahwa pada akhirnya Dalam terang, dalam bantuan Tuhan, kita boleh Dan pada akhirnya dapat memilih pemimpin-pemimpin kita yang sungguh akan menjalankan kepemimpinannya dengan baik Di mana kepentingan masyarakat menjadi prioritas dalam seluruh karya pelayanannya sebagai seorang pelimpin Sekali lagi saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Gada Khususnya umat katolik, mari Apalagi kita akan melaksanakan pilkada Dalam bulan desider Pada saat kita sedang berada Dalam masa advent Kita hindari hal-hal yang tidak diharapkan Kita mendukung dengan cara kita Dan setelah yang saya mengajak Seluruh wajib pilih Kita menggunakan hak kita Demi kemajuan bangsa dan negara secara umum Teristimewa Tanah Ngadang Kabupaten Ngadang Yang sangat kita cintai Mungkin ini saja satu dua Masukan ataupun harapan Dari saya Sebagai pastor parogi MBC Pajawa Toko agama Yang berkaitan dengan Kegiatan pilkada Pada tanggal 9 Desember 2020 Yang akan datang Terima kasih Menyangkut penggunaan media sosial Saya mengharapkan dan meminta kita semua Jangan sampai media ini Dijadikan sebagai alat Untuk saling memocokan Untuk saling menjatuhkan Penyebaran berita-berita hoax Untuk saling memfitnah Satu terhadap yang lain Tapi mari kita menggunakan sarana Yang ada Untuk mendukung Seluruh Kegiatan proses pilkada ini Sehingga bisa berjalan dengan baik Baiklah berita-berita Yang kita Sharekan Berita-berita yang Mendukung Dalam arti bahwa Yang bisa dipertanggungjawabkan Sambil Catatan Bahwa Kita menjauhkan Hal-hal Yang bersifat Menyudutkan Pribadi Orang perorangan Apalagi sampai dengan Pemfitnah Dan Pembunuhan karakter Ini yang sangat tidak diharapkan Bahwa kita menggunakan media sosial ini Dengan baik Dan berkanggungjawab Dalam arti Apabila Kita mau Dikatakan bahwa Mempromosikan Paket-paket Yang menjadi dukungan kita Baiklah Kita menaikkan berita Yang Seimbang Dan Yang sesuai dengan Fakta Yang ada Hindari Yang saya katakan tadi Salim Fiknah Salim Menjatuhkan Apalagi Sampai dengan Pembunuhan Karakter Dari Pihak-pihak Tertentu Dan kalau Seandainya Dalam Kaitan Dengan Urusan Pilkada ini Bila terjadi Pergesekan-pergesekan Antara pendukung Saya mengajak Pertama sekali Hindari Dan saya juga Mengingatkan Menambahkan Pilkada ini Dilaksanakan Sejak Proses awal Sampai dengan Hari-hari Kita masih Sedang Dalam Pandemi Covid Maka sekali lagi Saya mengharapkan Kita Untuk Sungguh Menjaga Suasana Situasi Yang aman Yang kondusif Yang pada akhirnya Bisa Memberikan rasa Keterang Kepada Seluruh Masyarakat Sehingga Masyarakat juga Bisa menggunakan Hak pilihnya Secara baik Benar Dan bertanggung jawab Satu hal lagi Saya mengharapkan Hindari Yang namanya Politik Uang Manipolitik itu sendiri Sesuatu yang sangat Tidak bermartabat Kita bersaing secara sehat Bersaing secara baik Itu harapan saya Sebagai Pemimpin umat Hanya Kota metu Hawaii Den selamat menikmati